Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan tim menggerak PKK Kabupaten Banyuwangi menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk membuat souvenir yang digelar di Taman Belambangan Banyuwangi, Rabu 11 April 2018. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Alif Rahman Kartiono. Pelatihan tersebut diikuti kurang lebih sebanyak 30 peserta dari kalangan ibu-ibu PKK di wilayah Banyuwangi. Alif mengatakan pelatihan ini digelar guna untuk menambah kreativitas dari para peserta dan dapat menambah pendapatan bagi keluarga mereka. Pelatihan souvenir sendiri dipilih karena dinilai souvenir saat ini menjadi barang buruan dari para wisatawan yang berkunjung di Banyuwangi. Ini memang pelatihan pembuatan souvenir, ini kita bekerja sama dengan TPPKK Kepulauan Banyuwangi. Harapan kami nanti ibu-ibu PKK ini bisa membuat souvenir di rumah masing-masing sekaligus bisa menambah income keluarga. Ada berapa pesertanya Pak? Kurang lebih ada 30 peserta nanti yang kita akan... Tidak terlalu banyak karena memang target kita, apa namanya, kita sesuaikan ya. Mungkin ini akan secara bertahap nanti kita akan laksanakan. Pergantian dari kebetulan ini yang kita pilih memang dari kawasan Banyuwangi, kota. Selain souvenir, nantinya ke depan akan ada pelatihan apa lagi Pak? Sesuai dengan kebutuhan saya kira masih banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang bisa kita laksanakan. Dan pembuatan kue, contohnya ya, makanan olahan itu yang terus kita akan dorong, terutama ke lombok-lombok perempuan nanti. Alif menambahkan ke depannya pelatihan-pelatihan seperti ini akan terus digelar. Tidak hanya pelatihan pembuatan souvenir, melainkan pelatihan-pelatihan lainnya seperti pembuatan kue dan pemanfaatan barang bekas. Alvian Firdaus melaporkan.